Tetapi ditambah dengan sikap dosennya, atau tambahan terhadap fasilitas yang disiapkan, atau pengaturan waktu. Itu saja untuk nomor pertama. Jadi nomor pertama itu bicara tentang seat of the art itu adalah urgent dan krusial di dalam pemaparan riset di ratar belakang masalah. Karena bila itu dijadikan artikel menjadi fokus kajian, atau utama di dalam riset. Ada pun seat of the artnya itu adalah, bila riset sebelumnya mendukung terhadap apa yang sudah dikerjakan, itu membuat kita yakin. Bila tidak mendukung, tetapi kita merasa yakin, karena pengalaman diri sendiri, maka itu menjadi pembuktian. Ingin membuktikan pengujian. Hanya di nomor dua ini harus diperhatikan bahwa riset penelitian tindakan bukan semata-mata pengujian. Tetapi riset tindakan ini adalah memperbaiki dan meningkatkan proses belajar-mengajar kita. Jadi jangan terlalu egois sebagai seorang dosen yang peneliti. Itu nomor satu, seperti itu. Nomor dua, malah saya lupa pertanyaannya. Tools untuk? Misalkan saya ingin coba menulis sesuatu, ini kan seperti itu, ini kan saya bakal dicotohkan kepada mahasiswa, bukan akan dipermanuskan kepada mahasiswa. Nah saya inginnya ada hitungan sama ada proses simulasi yang bisa menggambarkan, nanti itu akan terjadi seperti ini. Jadi ada yang prediksi yang bisa, terus prediksi gitu. Jadi tidak spekulasi pisan gitu. Jadi mendekati hasil yang bakal terjadi dengan anak ini, tidak terlalu jauh. Penelitian tindakan dengan tindakan yang diambil itu bukan semata-mata spekulasi. Karena kita asal atas kajian teori. Kan tindakan itu harus ada teori tadi minimal tiga tadi. Jadi dengan teori tadi bahkan dikatakan bahwa yang riset-riset yang mendukung, riset-riset yang mendukung terhadap fakta-fakta atau data-data yang menunjukkan bahwa tindakan ini cocok untuk prestasi, berarti itu adalah prediksi, yaitu estimasi setidaknya dalam ilmu sosial adalah 95% oke gitu. Walaupun tidak 100%, itu prediksinya. Tetapi kalau mau, apakah masa depan PTK itu atau masa depan kelas itu besok atau lusa itu, apa yang seperti kita pikirkan dengan menggunakan alat tertentu, ya Bapak sendiri yang bisa menggunakannya, mikir nih. Supaya anak-anak itu seperti yang diharapkan harus berarti apa ya. Nah itu tidak bisa hitung-hitungan saja sih. Karena kan tidak bersifat kuantitatif kelas, ya tidak hitung-hitungan. Tetapi dari sisi diperhitungkannya, satu dari sisi guru harus bagaimana, dari siswa harus bagaimana, dari sisi alat harus seperti apa, dari sisi kondisipitas dalam hal ini, iklim belajar atau lingkungan atau suasana pembelajaran harus diciptakan seperti apa. Kemudian, sisi batin mahasiswanya harus dibuat seperti apa. Nah, kalau itu ada rumusannya memang, rumusannya dalam pembelajaran. Yang tadi, guru harus senyum sapa salam, harus satu centisimetris, mata berbinar-binar, itu sisi gurunya. Kemudian alat medianya harus mudah digunakan, anak-anak juga mudah mengaksesnya. Kan gitu, band switch-nya kalau perlu sangat besar, sehingga untuk internet tidak ada urusan ngacet-macet. Ya, itu diharapkan nanti, itu hasilnya. Ada pun kalau yang alat-alat atau tool yang diciptakan untuk, itu mah sifatnya yang mekanistis misalnya untuk meningkatkan denyut nadi, itu masih bagaimana, itu mah Bapak diteliti lagi. Ada yang lain? Ya, Bu, silakan. Assalamualaikum, Bu Aan. Waalaikumsalam. Terkait misalnya, waktu itu kan saya meneliti tentang kooperatif, di mana kooperatif itu kan ada penilaian kualitatif ya, Bu, ya. Bagaimana penilaian kerjasama, seperti itu, keaktifan, dan seterusnya. Nah, ada lagi penilaian yang akademis kan, Bu, yang misalnya dapat dari nilai UTS, UAS, seperti itu. Yang kemarin sempat bingung itu, nanti yang dilaporan itu, apakah yang berdasarkan nilai UTS, UAS itu yang dilaporkan, atau yang rumusan kita, yang rumusan yang dibuat misalnya berdasarkan nilai keaktifan, si A misalnya dapatnya 8,5, si B berapa, gitu kan. Sehingga di total-total bobot akhirnya adalah 8,5 misalnya. Jadi, nilai keaktifan, berapa persen nilai keaktifan, berapa persen nilai kerjasama, berapa persen nilai, misalnya untuk motivasi dan seterusnya, baru, nah, jadi yang yang dipaparkan di laporan itu, apakah nilai rumusan kita, atau kan yang nilai akhir yang diset akademis, ya, itu yang misalnya UTS berapa persen, UAS berapa persen, kalau yang di akademis kan yang dinilai itu aja kan, Bu, yang penilaian akhir saja kan, Bu, ya. Tidak dinilai, apa namanya, hanya penilai kuisnya berapa, tugas, gitu. Tidak dinilai misalnya keaktifan berapa, segala macam. Nah, jadi yang di laporan, yang dimasukkan yang mana, Bu? Oke, jadi di sini kan aspek, ini nomor aja ya, ini aspek jadi, aspek. Aspek. Ini nomor aja ya. Nomor satu, aspeknya UTS, eh apa, pre-test ya. Pre-test. Bebuatnya berapa? Bebuatnya berapa, pre-test? 5 persen. 5 persen? Biar aja nantinya itunya ya. Mungkin nggak ingin main, tergantung. Bebuatnya berapa? 5 persen susah. Yang kedua, saya pre-test apa? Post-test. Ini 20 persen. Berapa persen? Tulis aja dulu. Tulis aja dulu, kan ada 100 kan cuma ini ya. 20 persen. Ya, iya itu proses berapa persen? Pengakuannya. Makinnya terlalu lawe, nanti aja kita ininya. Kita ingin menulis aspek sebenarnya, aspek dulu. Tiga, kehadiran ya. Tiga, kehadiran ya. Tiga, kehadiran ya. Berapa persen kehadiran? Bobotnya? 5 persen. 5 lagi. 5 persen. 4, apa? Keaktifan. Keaktifan. Mau berapa persen? Tadi keaktifan. 10 persen. 10 persen. 5, apa lagi? Tugas. Berapa persen? Tugas sama-sama keaktifan. 20 persen. Berapa? 10, 20, 30, 40, 50, 50, 50. Apalagi Bu? Banyak sekali ya aspek yang dinilai. Aspek yang dinilainya banyak. Aspek yang dinilai. Kan ini untuk baru untuk yang satu ini, yang satu buah, tidak bukan? Ya, satu. Seluruh pokok bahasan ini, kan? Untuk siklus pertama, keseluruhan. Nanti kan siklus kedua lain lagi, kan materinya. Jadi siklus pertama materi untuk 3 pertemuan tadi, Bu. Disatukan, kan? Satu kesatuan. Berarti nanti materi, siklus kedua lain lagi. Tapi ininya, bobotnya sampai sama, kan? Terus ada keaktifan. Kemudian ada aspek yang dinilai. Keaktifan ini masuk dari observasi, ya Bu, ya? Keaktifan dalam kurungnya dari observasi. Nah, tetapi kalau aspek ini, kalau ada presentasi, kan ada makalah dan ada penayah, ada presentasinya. Nilai makalah tersendiri nanti. Ya, kalau... Jadi nanti keseluruhannya nilai totalnya berapa, nilainya berapa. Dicacah aja, Bu, kebawah yang diperlukan. Kemudian kasih bobotnya. Gitu. Dikalikan bobot, nilainya berapa, berarti dikasih nilai masih ada kurang. Nilai dibuat dalam, apa skornya, ya? Dibuat dalam skor. Ini tulisannya, skor atau perolehan, ini nilai. Pre-testnya dapat berapa, misalnya 8, kan gitu ya? Post-testnya dapat 10. Ini kan kali ke 5, ini dikali 25, hasilnya berapa, nanti. Nah, misalnya yang kalau berdasarkan dikali itu, misalnya 88%. Nah, tapi misalnya kalau misalnya dilihat dari nilai akademik aja, ya misalnya TES, misalnya hanya, misalnya pas berat dalam 20%, nanti yang dikali kebawah itu, semuanya, Bu. Kalau di laporan itu, dijelaskan satu-satu, dideskripsikan satu-satu. Ini hasil kuantitatif, bentuk pre-test dan post-test, perbandingannya tersendiri, tidak dengan prestasi, prestasi keaktifan, kehadiran apa ikan dulu ya. Kemudian, sekarang yang kualitatifnya, yaitu dari sisi keaktifan, nomor pertama, terima kasih.